musik dan seperti yang kalian udah tau kita bertiga ini berada dalam satu project yaitu di miniseries ada dewa di sisi ku yang tayangnya di RCTI plus iya banyak banget yang penasaran sama kita bertiga dan kemarin aku udah sempet lempar lempar ditangkap dengan baik bu di Instagram story aku dan ternyata banyak banget yang respon kita akan baca-bacain satu-satu langsung aja ga perlu bahasa-bahasa lagi merasuk bahayaku dari Esmisa Alsang oke siapa yang paling jauh diantara kalian bertiga? kuang gini aja kita nunjuk aja orang udah tau siapa yang jauh sebenernya perasaan gua tuh paling gaul deh tau ga ya? dari Reski Bonbon masuk kompak apa kalian baik saat syuting maupun tidak oke, salah satu kekompakan yang mau kita ceritain adalah ini kekompakan Alan tanpa kita janjian satu sama lain oke adalah hari ini kita berangkat semuanya bertiga pake baju putih iya padahal ga janjian semua ga janjian sama sekali ga ada janjian eh kita barengan ya pake baju putih ga? tiba-tiba waktu Bani jemput Mai Zura liat oh sama-sama pake putih eh baju putih terus abis itu terus gua berdua sama Bani kayak kita liat nih ajil pake baju Allah kok kalo dia pake baju putih juga kayak kira-kira kita ajil ya eh katanya putih juga bener dan kita belum ganti baju loh ini kita udah sehari ya berarti kita ga mant? mantes bau apa lah ya ya, next next dari Danira14 oke masih ilang tahunnya tanggal 14 hai hai Majulah halo aku temanmu dari Filipina bagaimana cara kamu bekerja dengan Bara dan Mario? aku sayangmu gimana sih? kira-kira haha aku mau aku malu nih menunggu di depan kalian langsung iya iya ok oke aku cerita ya perasaan aku setelah kerja bareng sama mereka berdua itu yang paling yang paling pertama yang aku rasain sih aku kayak dapet temen baru bener-bener temen baru Waduh bukan temen yang cuma sekedar kerja doang gitu, tapi kayak... Personally, di IndriLive aku ngerasa dapet temen baru yang bener-bener temen Karena mereka sangat-sangat... Aku ngeratanya mereka tuh sangat... apa ya... Tulus ya menurut aku, gitu guys Iya, jangan kelar proyek gini terus Karena kalo gini, kalo produksi itu adalah kita membuat... Kalo ada produksi baru, artinya kita punya keluarga baru Dan itu tujuan kita dan itu yang kita dapetkan disini Dan ini yang kita semua dapetin yaitu keluarga Saling mengisi satu sama lain, menghibur satu sama lain dan... Saling sharing masing-masing Betul, karena jujur aku tuh orangnya susah banget berteman sama orang baru Oh iya tapi awal-awal Mahizura emang pendiem banget Pendiem, lu juga kalem Dari Tina... TUN Tina A2-Andriani01 Wow, panjang sekarang A2, kalo boleh tau Dari Anjir, eh dari Anjir Hobi gue... Hobi gue nonton Iya, hobi baru gue nonton Jadinya main game, kalian nonton Gua apa ya, gua tau ya, gua suka dengan traveling Mennya sih, hobinya sebenernya dulu, cuman kayak belum sampe Kalo gue awalnya hobinya sama kebani Nonton! Awalnya suka nge-game Terus tiba-tiba sekarang gua suka nonton Terus gua suka... Eh, hobi gue tuh... Em... Diem Hah, agak sih Diem Hahaha Dari Desyendri12 Oke Kejadian apa ya selalu... Yang kejadian apa yang paling mungkin kalian ngakas... Dan sebagai teringat pas saat shoot Oh, kemarin Apa ya? Yang kemarin, tapi kita jangan spoiler Memang sih? Yang adegan balon Oh, iya Oh, tapi agak-agak spoiler nih, bro Jangan, 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 jangan Iya, secepatnya sih Eh, bisa jadi selalu mungkin di depan kali ya Tapi jangan, jangan spoiler Jangan, jangan spoiler Gue selalu seneng sama adegan... Makan berantem Adegan... Adegan... Mario Barra berantem Oke, just forget about me Oh, jadi gini, jadi gini Ada scene kita bertiga Iya, bener dong Scene kita bertiga Mencak, itu klimaks Iya, itu Itu klimaksnya dari... Permasalahannya Melati, Barra, dan Mario Oh, ya Iya, dan jadi disitu... Kita saling... Apa ya? Melepas... Melepas... Melepas energi yang tertahan sebelumnya Karena... Sebenernya gini, gue adegan sama Rantun-Rantun Mabah Itu udah sering dan... Gue adegan berantem sama Bani udah sering Dan... Maizura adegan berantem sama... Gue tau nih Bani juga udah sering, udah sering debat Bukan yang lepas balon kan? Bukan Iya, yang menyamarin gue ya Tapi, gak tau kenapa yang kemarin itu Kita... Bener-bener all out Intense Intense banget Yang pertama dari segi cerita yang emang... Bagus Dalem Terus dan juga kita... Sharing... Ini kayaknya scene ini yang harus mulai kita bikin golden Kita sangat gembira dengan itu Iya Jadi pas sudah selesai... Kita adegan itu berantem Awalnya... Oke, yang udah kalian tau... Mati Bara berantem... Iya Masuk bareng Mario... Mario berantem sama Bara Setelah itu... Itu... Gue... Jadi adegan gue masuk di tengah-tengah Mas gue masuk di tengah-tengah... Tiba-tiba... Ampe ending... Itu gue sama ngasih-ngasih sama mereka Kita kalah tuh yang sampe... Oke, minum mana... Jadi ga banyak ngomong Ampe lo tuh dek-dek-dekan Lo juga... Ini kan... Karena emang bener-bener ga tau kenapa Padahal scene-nya... Sebenernya gue udah... Scene kita berantem lebih parah Udah... Udah lewat... Udah lewat... Belum ngotot-ngototan banget tuh udah... Udah... Tapi ga tau kenapa... Itu bener-bener yang... Wow... Kita bener-bener ngabisin energi kita banget... Ampe kita tuh capek... Iya... Setuju gue... Terus juga sama yang kemarin adegan... Yang menangkapnya... Yang hujan sih... Hujan itu juga sih... Jadi emang adegan yang... Kita ga nyangka bakal hujan... Oh ya... Jadi kita lagi take... Lagi take... Tiba-tiba hujan... Tapi... Berhubung memang... Di scene-nya... Adegannya... Cocok... Untuk hujan-hujanan... Bisa lanjut ga nih? Gua sambung... Kalo padahal nonton gue mati... Maka... Jadi adegannya... Adegannya cocok... Untuk hujan-hujanan... Jadi... Tiba-tiba hujan... Jadi run through aja udah... Ya langsung aja udah... Ga di cut sama... Bener-bener tuh ga sesuai dari... Rencana ya... Iya... Next! Aget gue ya... Udah, gue di servis... Dari... Hei... Hei... Hei Junude! Yang bener dong... Hei... 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 Gimana bisa bangun... Oh ini buat Maizura... Gimana bisa bangun... Hei... Aduh... Tuh kan? Hei... Hei... Maizura ga ngobrol... Engga... Butuh kayak waktu... 3-4 hari deh... Baru akhirnya kita bisa mulai pembicaraan... Udah hari keberapa ya... Jadi waktu itu kita ngobrolin... Kita pernah ketemu... Pertama-tama tahun 2016... Dari situ kayak... Nah dari situ tuh pecah... Oh... Akhirnya dari situ... Eh... Malah... Malah... Jadi nyambu... Ya... Just info gue sebenernya... Namanya Zura tuh udah kenal... Tahun 2015... 2015 lagi... 2016 lagi... Eh... 2016... 2016... Cuman... Cuma sekali ketemu ya tolong ya... Sekali ketemu... Sekali ketemu... Sekali ketemu tadi tuh cuman beberapa jam... Ketemu sama makan-makan juga lo ya... Dari Nadi... Nadavia Kautsar... Siapa yang paling muda diantara kalian? Ban... Gue dapet aja dulu... Neni... Gue... Aduh... Gue udah habis satu... Udah habis satu... Umur gue tahun ini 19... Arbani... Eh... Arbani... 15 Oktober... Eh... 94 tahun ini... 26... Mai Zura... 20... Capricorn... Bukan... Aku... Oh iya cowoknya Capricorn... Pisces... Tanggal berapa? 7... 7 Maret... 2000... Dia sama orang-orang anak kakak gue... Jadi gue bener-bener... Kama kakak kandung gue... Jadi kalo ngeliat mine tuh gue ngeliat kakak kandungnya... Kayi... Kayi... Oh... K... Kayi... Next... Dari Claresa Clara... Pernah gak ngerasa gugup... Pertama kali bertemu dengan mereka... Dah ya... Udah dijawab tadi kan? Ehm... Gugup... Gugup sih... Gugup sih gak lebih ke kayak... Salting aja sih... Kalo gue sih... Ketemu sama Bani sama Mai... Maksudnya gini... Gue ketemu Bani... Gue udah tau Bani kayak gimana orangnya... Gue udah tau gue kesetinya Bani... Dan udah Bani pernah main dimana aja... Terus gue ketemu Mai yang emang... Gue udah tau track record dia yang belum bebas... Terus... Pas ketemu... Ya gue ngerasa kayak... Wow... Ini gue bakal main sama... Orang-orang yang... Luar biasa... Padahal lo Ajil gitu juga... Kualitas actingnya... Luar biasa loh... Nek... Dari Sigabud... Beget... Menurut Kak Bani dan Kak Ajil... Mai itu orangnya gimana? Ah... Mai itu orangnya... Loveable? Iya serius dong... Mai itu orangnya... Ehm... Apa ya... Lama... Sebenernya yang kayak tadi gue bilang Mai... Bener... Dia orangnya pendiam... Gak berani... Iya... Kalau orangnya... Dia kan dikasih udah akrab... Nah... Dia... Bisa bener-bener terbuli sama kita... Mulai ngantuk semuanya... Tau saja ya... Tadi yang tadi... Tadi ada yang ngomong guys... Ya kalo misalnya tidur nanti ditarik ya... Tanya... Oh ya kita... Sebenernya kita bikin... Q&A nya... Ini jarang ga semalam? Jam 11 cuy... Ehm... Itu siapa yang maksudnya? Kalo lu? Hmm... Ini ada galang-galangnya bro... Iya... Iya... Satu lagi... Kalo ketawa suka nabuk... Hmm... Itu kan? Itu kan? Ya... Gak berani gimana bro? Lu... Lu sensitif ya? Lu... Sungguh galak tuh nih... Gatuhnya nih... Gue juga orangnya kan... Emang gue kan... Rada berisik ya... Gue aja bilang dia galak... Hmm... Wow... Kelihatan ya? Pieces banget... Iya... Kok mau diberitakan lagi? Hmm... Dari... Rizka... Titik P... Titik H... Kurang D nya doang... Apa perasaannya pertama kali tau pemeran utama perempuannya Mejura? Hmm... Buat ajil sama badu tadi... Jujur-jujurnya kalo biasa aja ya jawab biasa aja... Kalo luar biasa jawab luar biasa... Jujur gini... Gue belom nonton film jelas... Tapi... Maafin... Gua tau... It's okay... It's okay... Gua juga gak tau nonton film kalian... Gua... Udah... 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 Bro... Bisa tersenggera... Gua sering denger pembicaraan tentang Mejura... Tentang Mejura tuh... Gua sering... Oh Mejura... Oh... Gua tau... Gua juga pernah ngeliat sosial medianya... Terus... Pas kemarin... Belom tau awalnya... Awalnya baru tau... Oh ini... Apa... Yang jadi lawan mainnya... Arbani... Baru gitu gua dikabungin... Nanti ini ya... Kita screentest dulu... Eh... Gua juga masih screentest... Ya kayak... Naukan ya... Hari pertama screentest... Gua gak tau... Eh... Gua baru tau pas di hari pertama kita screentest... Gua baru tau pas di hari pertama kita screentest... Gua baru tau... Gua hamilin satu... Gua hamilin satu sebelumnya... Ini ada Arbani juga... Oke... Terus ya pas ketemu... Ini Arbani sama Mejura ya... Ini... Nanti kalian jadi ini... Oh... Terus... Oh... Ternyata... Kita bertiga... Jadi... Karakter... Kita segitiga ada... Gua terserang gua sama... Terserang sama... Main sama ada yang berdua... Oke... Next question... Dari Samantha Putra 18... Oke... Mana yang lebih berkesan... Kenal sama Bani atau Ajil? Jodohannya lah... Beneran... Sama-sama berkesan... Karena kalian tuh kayak udah satu paket gitu... Mereka berdua tuh udah satu paket... Kayak... Kalo ada Agil pasti udah ada Bani... Gitu... Terus kayak... Kalo sharing bareng sama... Kalo sharing bareng sama mereka tuh kayak... Udah mereka sepaket aja gitu... Gak apa lu liat tayangan aja nanti... Gak apa lu liat tayangan aja nanti... Gak gue beneran dari hati yang gak lalu... Wah... Apa sih? Gak... 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 Gak ada... Tapi gue tetep rumah... Gak ada nih... Gak ada nih... Gak ada nih... Gue minta... Mau dikasih ke gue... Gue tolak... Gue udah lu duluan aja... Seluruh tangan lu gini... Tangan lu minta... Gue gak minta... Gue lagi menjelaskan... Ya tapi kita gak liat... Gimana sih kayak minta... Lagi mau ambil... Lagi mau ambil... Tangan lu nyamperin gini... I'm so sorry... Dari Romponji... Keunikan dari Bani dan Agil... Apa kami dan sebaiknya seperti apa? Apa ya... Gisah... Gisah... Hmm... Kalo Agil itu keunikannya... Hah... Satu... Umurnya kan masih sangat muda... Tapi yang gue amazed banget sama dia tuh... Karena... Pemikirannya dewasa banget... Dan menurut aku itu adalah keunikan dia... Sangat-sangat dewasa... Gila... Sangat dewasa cara dia... Pembawaan dia... Cara dia... Ngomong... Itu bener-bener dewasa banget... Jadi kayak... Terkadang... Gue tuh... Lihat tuh kayak... Ini bener-bener dewasa banget... Setahun ya... Iya sih... Itu keunikanan dia... Kalo Bani... Kebalikan... Hahaha... Bani bertinggal... Takut bocah... You're so young! Udah... H Äря... Huita roger... Terima kasih telah menonton